Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 23 Agustus 2023 Berita utama, misi besar partai kecil, partai baru, juga partai non-parlemen akan ikut mengisi pertarungan pada pemilu 2024 mendatang untuk memperebutkan 24 kursi DPR RI dari daerah Sulawesi Selatan Strategi dari masing-masing partai diperkuat dan disusung dengan baik untuk meraih misi besar pada pemilu 2024 mendatang Berita selanjutnya, MK boleh kampanye di sekolah, kampus Peraturan baru Mahkamah Konstitusi memperbolehkan peserta pemilu untuk berkampanye di fasilitas pemerintahan dan pendidikan seperti sekolah dan kampus Hal tersebut mengundang pro dan kontra Sebagian pihak menganggap hal tersebut sah-sah saja Namun beberapa pihak menganggap dunia pendidikan tidak boleh dirasuki politik praktis berupa kampanye Berita terakhir, dihadiri 2.000 tamu VIP dan delegasi 11 negara Perhelatan Egg Festival and Forum atau FD8 Makassar 2023 akan dihadiri 2.000 orang tamu VIP, 100 orang tamu VIP dan delegasi 11 negara Perhelatan tersebut akan berlangsung mulai tanggal 23 Agustus dengan tema yang berbeda dari tahun sebelumnya dan rangkaian acara yang jauh lebih menarik Demikian Headline News hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas